selamat datang kembali di channel kovin senugrah pada konten nongkrong one piece nah akhirnya setelah sekian lama nongkrong one piece libur aku bisa membuat konten nongkrong one piece lagi lama banget moodnya nggak ada berdapat males gitu rasanya tapi akhirnya here it is kita mau punya konten nongkrong one piece lagi nah pada konten nongkrong one piece kali ini seperti biasa aku akan membacakan informasi-informasi tentang one piece yang aku dapatkan dari kolom pojok SBS silahkan bertanya sepuasnya atau dalam bahasa Jepang Shitsumonwo Boshu Shuru yang bisa kalian baca sebenarnya di komik asli One Piece atau kalau mau sedikit nakal kalian bisa mencarinya di internet tapi aku akan tetap membacakan informasi-informasi itu untuk kalian semua nah mari kita mulai pertama Zoro menggigit pedang seperti yang kita tahu kalau Zoro itu kan mempunyai aliran tiga pedang atau santoryu nah di kolom SBS ada pembaca yang bertanya seperti ini tentang jurus tiga pedang Zoro menurutku tidak mungkin dia bisa berbicara dengan pedang yang ada di mulutnya apa dia seorang ventriloquist atau ahli bicara perut dia memang masuk akal juga ya kan pedangnya satu tangan kanan tangan kiri yang satu di mulut gimana caranya dia bisa ngomong dengan jelas dengan pedang yang dia gigit di mulutnya Oda Sensei menjawab itu adalah suara hatinya as usual seperti biasa simpel tapi nyebelin Oke next kedua dagu janggu bagi yang lupa di artnya uswop atau di desa sirup itu ada musuh atau gejek laut yang bernama janggu dengan kacamata lofnya itu dia adalah salah satu anak buah dari apa main villainnya dari ak tersebut yaitu Kapten Kuro di SBS juga ada yang bertanya seperti ini ini tentang 12 janggu apa sebenarnya benda bergaris yang ada di dagunya itu jadi kalau kalian masih lupa ini close upnya jadi di dagunya itu ada sesuatu yang dagunya tuh aneh banget Oda Sensei selalu menjawab jamur lah kok jamur sebelum menjadi bajak laut dia adalah seorang penari penggembara tapi karena bisnis tidak berjalan lancar yang dilakukan hanya tidur terus sampai tidak mati sekalipun lalu tumbuhlah jamur bergaris itu di dagunya karena lapar dia mencoba memakan bagian atas jamur itu tapi rasanya sangat memuakan ya iya kali dia keburu menelannya dan entah kenapa setelah itu dia bisa menghipnotis seseorang karena itulah benda bergaris di dagunya itu disebut jamur sisi makan apa ya ini ya plot twist lah kita kan tahunya itu janggut yang ditata seperti itu tapi ternyata itu malah jamur mana ada next ketiga nama panggilan jadi di SBS ada yang bertanya seperti ini kenapa nama Luffy dan Zuru tidak dipanggil dengan nama Manki dan Rurunoa atau nama keluarga mereka mengikuti cara penamaan orang Jepang jadi fans One Piece pasti tahu lah ya nama panjangnya Luffy Manki dan Rurunoa Zuru kenapa mereka tidak dipanggil dengan nama yang ada di depan mereka Luffy tidak dipanggil dengan nama Manki dan Zuru tidak dipanggil dengan nama Rurunoa Oda Sensei pun menjelaskan benar yang pertama adalah nama keluarga yang terakhir baru nama mereka maksudnya yang pertama itu nama depan yang terakhir itu baru nama belakang jadi di Jepang penamaan itu dimulai dengan nama keluarga terlebih dahulu baru nama panggilan sebagai contoh misalnya Uzumaki Naruto Uzumaki itu kan nama klan nama keluarga narutonya di belakang kalau misalnya Ujiha Sasuke Ujiha nama klan yang ada di depan Sasuke panggilannya di belakang Haruno Sakura Haruno itu nama marga atau klan sakuranya nama panggilan jadi nama penamaan di One Piece terutama untuk Luffy dan Zuru itu menggunakan nama penamaan keluarga seperti di Jepang oke next keempat siapakah yang menangkap Kapten Kuro bagi yang lupa aku ingetin lagi Kapten Kuro adalah musuh utama di arknya Usopp di desa sirup dia menyamar menjadi kepala pelayan keluarga temannya Usopp yang bernama Kaya dan dia menggunakan nama Kurahador atau Klahador katanya dia pensiun dari bajak laut karena dia mulai merasa capek dikejar-kejar angkatan laut dan dia ingin hidup tenang dengan merampas harta dari keluarganya si Kaya tadi ini dengan cara memalsukan penangkapannya jadi ada angkatan laut yang menangkap seolah-olah itu Kapten Kuro padahal itu bukan membaca ada yang bertanya seperti ini di di chapter 37 Apakah pria yang menangkap Kapten Kuro palsu itu adalah Kapten Morgan si lengan kapak waktu ku tanya pada teman dia bilang mereka terlihat sama Oda Sensei pun menjawab dia memang Morgan saat itu pangkatnya masih sersan lalu dipromosikan ke tingkat letnan komandan dari situlah kekuatan lengannya membantu dia hingga menjadi kapten dan ditugaskan di markas angkatan laut saat Kuro melihat matanya pasti mereka melihat sesuatu bersamaan antara mereka ya bersamanya adalah mereka sama-sama menipu karena seperti yang kita tahu Morgan itu bukan angkatan laut yang baik karena dia sebenarnya jahat sedangkan Kuro berpura-pura baik di keluarga Kaya padahal berpura-pura berpura-pura di keluarganya si Kaya padahal dia juga jahat jadi ini semua nyambung nih waktu di art pertama di Romance down kan Zuru itu ditangkap oleh angkatan laut karena menolong seseorang nah markas angkatan laut disitu kan dipimpin oleh Morgan Morgan bisa menjadi pemimpin di markas itu karena dia telah menangkap Kuro jadi ini semuanya nyambung nih dari Zuru ke Usopp itu ada sedikit benang merah yang menghubungkan main villain diantara kedua art tersebut next pintu yang rusak di volume 1 waktu adegan perompak gunung masuk ke bar dengan merusak pintunya kenapa setelah ia pergi pintu itu sudah diperbaiki nah coba kalian sendiri waktu perompak gunungnya ini masuk ke dalam bar seperti ini pintunya tapi setelah mereka keluar pintunya seperti ini ini aneh banget Oda Sensei langsung menjawab itu pekerjaan Minamoto si tukang kayu dia itu cepat naik darah jadi dia tidak tahan melihat pintu yang rusak tidak diperbaiki sama sekali bukan kesalahanku ini sejujurnya aneh banget kita tahu lah ya kalau Oda Sensei disini itu sebenarnya ngeles mungkin lah mungkin dia ngeles karena mungkin aja Oda Sensei itu cuma salah gambar dia nggak nge udah terlangsung dibubis udah nggak bisa dibenerin lagi kan akhirnya untuk mengeles kesalahannya disini dia berkata bahwa itu kerjaannya apa tadi namanya tukang kayu Minamoto lucunya Oda Sensei itu ya begitu ya meskipun kita tahu bahwa dia salah gambar tapi dia berusaha ngeles dengan cara yang lucu tapi kita tahu kalau dia bohong gitu di saat banyak sekali manggagai yang ketika ada kesalahan menggambar dia akan buru-buru memperbaikinya Oda Sensei malah mengiakan atau malah ngeles bohong kita tahu itu dia bohong itu adalah 5 pertanyaan SPS yang wajib diketahui para fans One Piece terima kasih telah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di episode nongkrong One Piece berikutnya nama aku Vincent, Ciao!